I'll be waiting up on the studio Baby, I'm right here I'll hold you when things go wrong Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Lenjang Engjing, selamat pagi lor Gimana kabarnya? Kam? Sehat? Tete? Ini ngomong-ngomong pagi-pagi Udah mulai vlog-vlogan ya Karena aku pengen sharing tentang ibu-ibu rumah tangga Yang menitipkan barangnya usaha, bisnis kecil-kecilan Untuk menyambung hidup, untuk beli lauk Lumayan, jadi ide kreatifnya Jadi aku mengambil ide kreatifnya Dan biasanya anak-anak itu Ya anak-anak sekolah Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak Rata-rata mereka itu suka yang pedes-pedes Yang guri-guri, yang asin-asin Nah sekarang aku pengen sharing ya Jadi ada beberapa ibu-ibu, beberapa teteh-teteh Yang menitipkan hasil kreatifitasnya di warung aku Gitu Salah satunya adalah Tane Seblak Ini adalah seblak Eh, seblaknya Jadi ini tuh terbuat Nah pasti di sana juga banyak ya lor ya Dimanapun Nah ini tuh terbuat dari kerupuk udang Ya lor nih, ini tuh dari kerupuk udang Kerupuk udang itu Nah seterapat lah gitu Terus dicampur sama Apa ya ini teh Cabai kering Pokoknya Biar apa ya Biar lada lah gitu Cabainya pakai cabai kering Atau ada juga yang pakai cabai Langsung yang masih seger gitu loh Nah ini termasuk salah satunya Yang membuat Industri rumahan Tapi masih Masih kecil-kecilan sih Yang lumayan sih Buat sumber takumah Ini gitu loh Cepet banget Abisnya juga lor Karena emang anak-anak sekolah itu Apa namanya Emang sukanu pedas-pedas kan Rata-rata gitu loh Nah aku liatin ya Jadi ini atas Anggaku bikin Tuh ini terbuat dari kerupuk Kerupuk Nah ini harganya seribu rupiah lor Tuh Lumayan loh tau Ini bisa juga 500 Jadi tinggal dibagi dua Tuh Ini tuh termasuk Yang paling cepat gitu Penjualan paling cepat Dibanding sama Makanan kayak gini nih Ini tuh Rada lumayan Yang Perputarannya Lambat Ya lumayan lah gitu Maksudnya Gak terlalu Beda sama ini Ini mah anak-anak cepet, cepet, cepet memenuhi istirahatnya ini ambil ini cepet juga termasuk ini ini juga pasti industri ibu rumahan tapi skala besar kalau yang ini mah nih kalau ini mah beli di pasar kalau ini beli di pasar 500 cent kan anak-anak ini cepet banget loh ini teh aku nyetoknya banyak, aku selalu tinggal segini lagi lor belum belanja tuh ya ini paling cepet ini di warung, ini jajanan kayak gini lor yang kayak gini lumayan juga tapi gak terlalu cepet ini tuh baru nih masih seger-seger tuh biasa sih jaraknya 3 atau 4 hari atau paling lama seminggu itu juga langsung ditukar lagi sama si pemiliknya nah selain itu juga lor disini ada es ini tau gak ngetes apa ini namanya es pulau terbuat dari apa ya kayak coklatos lagi gitu kan ada tuh ini pulonya ya lor nah kan kemarin aku bikin coklatos sekarang ini pulau kita lihat ya nah lor jadi selain seblak juga ada SS yang ibu-ibu kreatif simpen di warung aku ada Gary Oreo tuh dari harga 500 rupiah disulap menjadi seribu karena memang ada dari airnya airnya itu bisa dari coklatos pop ice atau marimas gitu lor terus si ininya juga si batang ininya batang es naf nah ini cepet banget lakunya lor Gary Oreo terus juga ini soalnya apa soalnya kan ada yang baru gitu oh aneh ya gitu nah kalau Gary Oreo sih emang udah lama cuman tetep aja peminatnya masih banyak gitu loh nah kalau pulau ini tuh nah selain itu juga lor ada yang nitipin jadi ini produk rumahan kayaknya ini produk produk Bandung ini es yogurt nah jadi titip di warung aku ini yogurt 500an ini juga salah satu yang paling cepet banget loraris cepet banget karena emang dari segi warna juga dari rasa juga kayak enak asem-asem gimana gitu loh ya namanya juga yogurt ya nah terus warnanya juga kan lucu-lucu ya jadi salah satu termasuk bikin peminat anak-anak menyukai gitu loh ini tuh biasanya yang suka itu anak-anak loh tapi ya ibu-ibu juga sih ada bapak-bapak juga ada apalagi yang waktu itu loh kerja bangunan gitu terus beli ini sebenarnya sih enak ini 500an ini yang nitip luar nah ini tuh nitip biasalah setiap dua minggu sekali aduh pagi-pagi pegang kes tiris nanan lah kali-kali nah ini juga ngelur nah ini kita taruhnya di bawah luar S8 ini juga yang nitip lor setiap dua seminus kali kalau S8 ini waktu pertama ini laku banget ini tuh cuma sekarang tuh mungkin ayah namanya anak-anak ya ada bosen ada kagak nah kalau ini ini buatan ibu-ibu rumah tangga ini yang ditetangga aku disini tuh ini teh es es apa teh es mangga es mangga ini es dari sirsak nah ini ini tuh yang pada nitip luar lumayan loh cepet tuh ini ini rakbannya es susu lah gitu es susu tapi ini teh susu susu coklat nah ini pulau ya nanti aku review deh satu-satu ini nih ada juga yang warnanya ini lor nah ini ini tuh lihat ini stoknya ini ibu-ibu bener-bener dah tapi emang sih kalau gak kayak itu ya gimana mau dapet ini penghasilan tambahan lah lumayan buat bantu suami keren ya lihat tuh ya kan ini kreatifitas tanpa batas seorang ibu-ibu oke nah kita langsung parah lagi ya karena ini mah wajib di kulkas kayak gini ini kalau kulkas biasa di box freezer di box freezer kurangnya sih kurangnya juga oke luar jadi kita coba ya si es rolls sama es pulonya juga sama kiri oreonya kita bikin eh kita bikin kita review ya nih aku pengen coba ini tapi kira-kira pagi-pagi gak apa-apa gitu ya gak perlu pagi juga sih kita nyobain aja ya ini tiga terus sama apa lagi ya nah ini rasa strawberry-nya langsung eh strawberry udah ada ini yang vanilla oke langsung aja kita eksekusi kita eksekusi ya lu ria ini rasanya emang ini nyos banget oke ini siang hari pagi hari oke langsung aja kita duduk di korsi kita langsung review ini ngomong-ngomong belum ini ya belum apa namanya belum fokus nah ini udah fokus nah oke lu jadi aku mau nyobain ini dari richis nabati roll gopean ya ini bentuknya kayak gimana kita tuh ini ada gary oreo pulau roll coklat pulau vanila sarem roll rasa keju langsung aja kita eksekusi nah kayak gini tuh ada yang beli ya susah mukana aku udah digunting gitu oh bisa ditarik juga lor tarik tarik kok gak fokus ya gak fokus tarik gak fokus tarik tarik tuh lihat bagus ya bentuknya lihat bagus kan bentuknya lor tuh seribuan tuh ya seribuan seribuan aja langsung kita eksekusi ya bismillahirrahmanirrahim pagi-pagi sih gak apa-apa nyobain satu ibu-ibu bisa nyobain di rumah buat sendiri juga bisa buat anak-anaknya gampang banget bikinnya juga lor soalnya aku juga pernah bikin coklatos nanti aku kasih linknya disini nah ini roll nah bati mau-mau ada yang beli nah gitu lor jadi ini lumayan buat tambah-tambah ibu-ibu ibu-ibu apa rumah tangga gitu ya buat tambahan lagi lumayan sih tapi ditaruhnya harus di freezer es krim kalau di freezer kulkas biasa itu lumayan lama sih jadi harus full volume-nya harus full kalau di freezer es krim itu tahan lama gitu ini keras oke itu aja video aku kali ini tentang ibu-ibu kreativitas ibu-ibu yang ditip di warung aku gitu lor ada seblak tadi juga ada es ya yang mau ditip boleh maka ditunggu kalian aku mau lanjut lagi ya nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa buat akangnya yang belum subscribe dan baru bergabung Alhamdulillah terima kasih jangan lupa bahagia Assalamualaikum